Oke, hari ini kita intip seperti apa dalaman WPLD32 mini ini. Oke, teman-teman di video kedua ini kita kupas tuntas seperti apa dalaman WPLD32 mini ini ya. Oke, langsung aja kita buka. Di sini teman-teman, pertama kita lepas dulu soket lampu ya. Ini soket ada dua, belakang dan depan. Kita lepas dulu. Agak susah lumayan ini. Nah, ini untuk tampilan dalam bodinya. Dan ternyata dalamannya ini sudah pakai serpo 9 gram ya. Atau serpo yang buat WPL itu apa sih? Yang buat dual speed. Oke, saya lihat dulu ya teman-teman. Karena rencana saya, saya akan melepas ESC serpo supaya kita juga tahu fungsi dan jalurnya ya pada tiap-tiap soket. Dan untuk ESC serpo ini mirip ESC B12 ya teman-teman. Walaupun ada sedikit perbedaan dari soketnya. Oke, langsung aja lah. Kita buka dulu ya ESC-nya teman-teman. Dan di sini ada menutup servo ya. Kita lepas dulu baunya. Dan ternyata untuk Monserpo ini atau dudukan ESC ini bautnya ada empat teman-teman ya. Empat dia di bawah. Dan Monserpo ini fungsinya menahan servo juga ya. Sebagai dudukan ESC juga ya. Dan sebagai penahan shock juga. Nah ini teman-teman ya. Di sini ada sepi. Atau kancing yang kita harus lepas. Biar si Monserpo-nya bisa dilepas keluar ya. Nah, kalau bautnya sudah kelepas semuanya kan enak. Tinggal tarik, tunggu kan, keluar. Kalau udah keluar kan enak teman-teman. Dan untuk servo-nya bener kan. Ini servo-nya 9 gram. Ini servo yang buat gearbox dual speed WPL ya. Nah teman-teman bisa dilihat. Dan sebelum kita lepas soketnya, Alangkah baiknya kita kasih tanda dulu ya. Biar satu tidak lupa. Biar tidak salah juga ya teman-teman. Soket ke satu, soket kedua. Kita tandai. Dan soket ketiga. Karena kalau untuk soket terakhir, dia ada slongsongnya. Dan setelah ESC kebuka, jangan lupa kita tandai lagi ya. Ini salah satu cara kita untuk mengingat. Biar tidak lupa ya. Karena tanggung udah dibuka. Jadi saya ada rencana dadaka mau sekalian WP ESC ini ya. Dan ini tampilan ESC-nya hampir mirip dengan ESC-D12 ya. Walaupun sedikit berbeda teman-teman. Dan untuk bahan WP-nya saya menggunakan di Electric Grace ya. Dan Piro Clear. Yang sudah disemprotkan ke wadah. Wadah atau wadah teman-teman. Ya, jadi sebelum kita WP dengan Clear. Alangkah baiknya kita tutup bagian soket ya. Tujuan ditutup supaya aman ya. Biar si pin-nya nggak kena clear. Kadang-kadang cara ke WP-nya kadang si ESC atau bagian botnya kadang direndam. Atau di tetes pakai apa sih. Seperti pakai itu batang. Kalau saya sih pakai sedotannya. Nah, kalau ESC ini sih nggak perlu dicelupin. Cukup dioles-oles aja. Seperti halnya kalau di WP pakai kuteknya teman-teman. Karena di Electric Grace ini kalau kena clear. Dia masih tetap bisa kebuka gitu. Jadi, si clear-nya itu nggak nempel. Nah, kalau udah ketutup ini enak teman-teman. Tinggal kita eksekusi untuk water boobin. ESC WP-LD32 Mini. Dan si servonya juga yang jelas pasti akan sama. Akan di WP juga ya teman-teman. Sekarang kita WP dulu ESC-nya. Nah, ini saya pakai sedotan bekas remen. Nah, kalau untuk WP pakai clear. Diusahakan teman-teman. Kalau sama dengan cara saya. Kalau misalkan disemprot dulu ke wadah ya. Perusahakan setelah disemprot. Didiapkan dulu ya teman-teman. Supaya apa? Supaya si gelombungnya hilang dulu. Jangan langsung dioleskan. Apalagi langsung disemprot ya ke ESC-nya. Seperti ini teman-teman cara nge-WP-nya ya. Dan sekarang kita lanjut nge-WP-serpo ya teman-teman. Dan dengan untuk ESC-nya disarankan olas secara merata. Awalan kita jangan terlalu tebal. Tipis-tipis dulu. Karena clear ini kalau didiemin lama-lama dia akan kental. Itu maksud saya fungsinya disemprotin dulu ke wadah itu. Supaya satu gelombungnya hilang. Dan supaya agak kental ya. Dan ini hasilnya teman-teman ya. Setelah kita uleskan merata. Kita diamkan dulu. Supaya kering. Dan jangan lupa ya. Baca manternya SIM SALABIM. Fuah! Dan ini teman-teman. Tampilan dalamnya setelah si kursinya dilepas ya. Ini menggunakan motor Tamiya. Tuh kan teman-teman Tamiya. Mainan kita dulu tuh. Jadi motornya ini kecil. Nih. Dan untuk ngelepas bagian gearbox ini. Jujur aja teman-teman. Sedikit agak-agak gimana gitu ya. Ngeri-ngeri sedap. Tadi nya sih gak ngeri untuk buka sih. Tapi penasaran juga sih. Dalam gearboxnya seperti apa ini ya teman-teman. Disini ada tiga bau teman-teman ya. Nah bagian ini nih. Yang saya ngeri. Sama ini nih. Susah banget ini untuk kelepasnya. Karena Masuk disini. Yang depan, yang belakang, yang kutis ini ya. Jadi agak ngeri-ngeri sedap gitu. Tekut patah teman-teman. Setelah bau dilepas. Sekarang dipusingkan lagi dengan kunci ya. Ini kalau dipikir-pikir mirip Tamiya banget ya. Gearbox Tamiya dulu sih. Ya gak jauh beda kayak gini kan. Tutup case-nya. Disini ada kunci nih. Ngeri patah juga ini. Di bawah juga tuh ada. Ini kecil-kecil juga. Lumayan nyusah ini teman-teman. Beda dengan RC1 plus 10 ya. Agak repot ini. Oke teman-teman. Skip aja untuk yang ini. Biar cepet ya. Dan Alhamdulillah teman-teman. Sudah kebuka ya. Sedikit berkering. Dan Ternyata seperti ini dalemannya. Gearnya gear plastik. Biringnya masih plastik ya. Untuk Motor juga ini. Pinionnya masih plastik semuanya. Jadi dalemannya dia ada 3 gear teman-teman. Pinion plastik. Nah ini di gardan juga. Ada kunci juga ya. Berdekatan dengan bannya. Ini juga ada satu yang patah ya. Karena susah banget. Hasil WP ini udah agak lumayan kering ya. Walaupun clear agak lama sebenernya. Dan ini salah satu fungsi dari AC ini ya. Ini yang pin panjang ini buat servo. Yang ke satu putih ini. Buat switch on off ya teman-teman. Nah yang kedua ini. Untuk baterai. Dan yang ketiga. Ini untuk led belakang. Dan yang untuk terakhir ini. Untuk motor ya teman-teman. Jadi yang ke satu. Untuk Switch on off. Yang kedua. Untuk baterai. Yang ketiga. Untuk led belakang. Dan yang terakhir. Paling ujung. Untuk motor. Dan yang ini. Untuk led depan ya teman-teman. Oke teman-teman. Mungkin segitu dulu aja dari saya ya. Dan video test runnya. Ada di akhir video ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa. Like. Comment. Dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.